Tuntut agar peraturan Bupati Pilkades 2023 segera diterbitkan, ratusan warga dari berbagai desa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Pamekasan Badura. Ratusan warga dari berbagai desa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Pamekasan Badura. Dalam aksinya mereka menuntut agar Pilkades segera digelar tahun ini sebagaimana tertuang dalam surat edaran Mendagri tahun 2023. Masa juga mendesak agar pemerintah daerah segera menerbitkan peraturan Bupati Pilkades 2023 kemudian segera membentuk panitia Pilkades tingkat kabupaten. Menurut korlap aksi sebelumnya telah melakukan audiensi dan diketahui bahwa Pilkades tahun ini sudah dianggarkan sebesar 500 juta rupiah lebih. Hanya saja yang merasa kecewa karena dari pemerintah kabupaten sampai saat ini masih belum memberikan kebijakan yang pasti terhadap 15 desa yang masih belum menggelar Pilkades. Sesuai dengan surat edaran Mendagri dalam Negeri pada yang sudah terbit 14 Januari kemarin yang bersifat mendesak dan sangat penting untuk segera dilaksanakan sebelum November tahun ini. Jadi kami atas nama Aliansi Masyarakat Pamekasan Bergerak meminta dengan sangat Bupati segera merumuskan perbuk Pilkades tahun 2023 kemudian diterbitkan. Itu saja, dan ketuntutan yang kedua segera bentuk PPKD atau Pembelian Pembelian Kepulauan Desa tingkat kemupatenan Pamekasan. Yang ketiga segera gelar Pilkades tahun ini. Dalam aksi tersebut hanya ditemui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Fatko Rahman. karena pada saat itu Bupati Pamekasan masih ada kegiatan dinas di luar kota. Setelah turunnya surat dari kemendagri ini, ini kita tidak lanjuti Pak. Kita tidak lanjuti, otomatis kita menunggu. Ante menunggu ini, ini on proses masih Pak. Masih proses. Nungguin masa beragi. Ini kita akan berkoperasi dengan tim Kabupaten. Setelah itu dengan Forkopinda. Nah, ini Pak yang kita akan lakukan. Dan sudah dilaksanakan ini. Masih-masih tahap. Sementara ini, Masaksi masih bertahan menunggu jawaban dari Bupati Pamekasan terkait tuntutannya. Bahkan sebagai bentuk kekecewaannya, sebagian masa menyegel pintu masuk dan keluar menuju pendopo Ronggo Sukowati.